Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-juan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya buat rekan-rekan semua Saya doakan semoga kalian beri-beri umur panjang Rezeki yang melimpah Dan apa yang menjadi keinginan dan hajat kalian Semoga saja di tahun 2023 ini Saya doakan terkabul semua teman-teman ya Mantap jiwa Salam setang bunder ya Dan tidak lupa jangan kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat teman-teman Malam hari ini teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat untuk rekondisi kali ini Teman-teman didominasi Dengan dua warna ya Tapi lebih condong ke warna merah ya Teman-teman yang seperti saya bilang Masuki hari weekend tetap harus waspada Dan hati-hati juga Jadi kalau kita lihat keadaan Memang didominasi dengan warna merah Yang merona Rona kali ini teman-teman ya Oke jadi Di kesempatan malam hari ini teman-teman Ada sedikit informasi nih Yang cukup mencengangan juga sebenarnya Buat para army baby doge coin Kita lihat untuk baby doge Oke teman-teman Kalau kita lihat untuk harga daripada baby doge coin sendiri Teman-teman cenderung turun ya 5,25% per video ini dibuat teman-teman Cuma disini ada pro kontra Yang harus teman-teman ketahui ya Dan disini bisa dianggap Sebagian orang sebagai kabar bagus Sebagian orang sebagai kabar buruk Gitu ya kan Kalau untuk saya pribadi teman-teman gimana Ya kita lihat saja nanti perkembangannya gitu ya Oke Jadi sorry kalau suaranya agak berisik teman-teman Karena disini rekondisi Keadaan di malam hari ini Sedang sedikit krimis mengundang Teman-teman ya Ditemani secanggir kopi Yang hangat-hangat Untuk diseruput tipis-tipis Mantap siwa ya kan Oke seperti yang saya bilang teman-teman Bahwasannya baby doge ini Sudah kembali di jalurnya Dan dia bertujuan sebenarnya bagus Udah mulai berkembang bagus Dia fokusnya ke swap saat ini ya Dan perkembangan baby doge swap Juga sudah terlihat cukup menakjubkan juga Teman-teman berarti ini memang sudah Keberhasilan daripada baby doge coin Untuk ngembangin swapnya juga Cuma disini ada sedikit informasi teman-teman Dan ini mungkin salah satu Yang membuat Apa ya Membuat Ya gitu lah Langsung saja kita bahas teman-teman ya Oke teman-teman Jadi informasinya tentang beri hal pembakaran ya Teman-teman oleh tim baby doge coin sendiri Yang melakukan announcement Pembakaran cukup gila juga Sebenarnya 100 kuat triliun teman-teman Yang akan dibakar Oke Cuma disini ya Perlu kita ketahui bersama ya Kita terjemahkan juga teman-teman ya Berita menarik Proposal untuk memperkuat keamanan dengan pembakaran token 100 kuat triliun di ethereum Dan pengurangan biaya menjadi 0% Oke Disini teman-teman ada suatu proposal Dimana disini Akan melakukan pembakaran 100 kuat triliun di jaringan ethereum Nah yang perlu kita ketahui bersama teman-teman Disini gak akan ada efek apapun ya Ketika terjadi pembakaran di jaringan ethereum Oke gak akan ada efek apapun Kecuali teman-teman ya Pembakaran ini terjadi di jaringan Binance Smart Chain Oke ya Itu Karena apa Disini semua platform Semua deks Semua exchange yang melisting daripada BBDG coin Dia ngambilnya di jaringan Binance Smart Chain Dimana BBDG coin ini pertama kali lahir Nah Jadi kalau ada pun pembakaran 100 kuat triliun Kalau di jaringan ethereum gak akan ada gunanya teman-teman Maupun dibakar 200 kuat triliun itu gak akan ada efeknya ya Nah maka dari itu disini terjadi pro kontra juga Oke Jadi kami telah mendengarkan kekhawatiran anda Dan telah menghasilkan solusi inovatif untuk lebih meningkatkan keamanan dan integrasi proyek kami Karena 100 kuat triliun token ini telah menganggur sejak peluncuran kami di ethereum Oke ya Ya karena memang pertukaran atau exchange gak pernah ngambil supply dari ethereum gitu teman-teman Semuanya ngambil dari jaringan Binance Smart Chain Maka dari itu ya Sama aja percuma gitu dibuat supply di jaringan ethereum Karena apa gak laku juga gitu teman-teman Lebih baik sebenarnya gak ngeluarin supply di jaringan ethereum gitu Itu lebih bagus itu untuk masa depan BBDG coin ini teman-teman Oke Jadi kami disini mengusulkan pembakaran token yang momental untuk mengurangi potensi resiko eksploitasi yang terkait dengan dengannya Ini secara efektif akan menghapus sebagian besar token di ethereum Memastikan stabilitas dan keamanan ekosistem kami dalam jangka panjang Oke ya Kami memahami pentingnya memesan beberapa token untuk memfasilitasi penghubungan ke ethereum Pembakaran yang diusulkan ini masih akan memungkinkan untuk menjembatani tanpa batas Sementara juga mengurangi biaya transaksi yang ada di ethereum menjadi 0% Dan ini berarti anggota komunitas kami dapat menikmati transaksi yang lebih efisien dan hemat biaya dalam ekosistemnya Nah peristiwa momentum ini bisa menjadi salah satu pembakaran token terbesar dalam sejarah dengan perkiraan nilai ratusan juta dolar Kami sangat ingin mendengar kepemikiran dan umpan baik Anda gitu ya tentang proposal yang berani ini Jika kami melihat dukungan luar biasa dari komunitas kami yang luar biasa kami akan menyusun proposal resmi untuk dipertimbangkan Ya ditahu oke Jadi ingat ini semua tentang memperkuat proyek kami Meningkatkan keamanan sambil menawarkan pengalaman yang mulus hemat biaya kepada anggota komunitas kami Dan disini ya teman-teman ya mari kita membuat sejarah bersama-sama Terus membangun ekosistem yang hidup aman dan berkembang Inisiatif awalnya akan dilakukan di ethereum dan tergantung keberhasilan Dapat di eksplorasi di rantai BNB menunggu suara resmi oleh daunan Jadi disini sedang ada voting gitu teman-teman ya Kalian bisa ikut Kalian setuju dengan yes brown trim dan 0% free atau no left thing Ini ya teman-teman nomor 2 apalah intinya itu Oke jadi disini teman-teman kita ambil kesimpulan kita ambil pembelajaran ya Kita flashback dulu sebentar ke belakang Dimana waktu itu terjadi pembakaran terbesar yang terjadi di baby dogecoin 50 kuat triliun ya Itu gak ada efeknya karena apa ya karena memang supply yang beredar teman-teman ya Supply yang ada di pasaran supply yang diambil check dan dex itu ya di jaringan binance smart chain Nah jadi kalau ada pembakaran disini mau pembakaran terbesar mau pembakaran apa ya Kalau di jaringan ethereum itu gak akan ada efek apa-apa itu kalau menurut saya pribadi teman-teman Sebenarnya lebih baik ya lebih baik Pembakaran itu dilakukan di jaringan binance smart chain karena itu akan berdampak sangat-sangat signifikan terhadap harga baby dogecoin Dan terhadap responsial atau respons daripada komunitas baby dogecoin akan lebih bergembira lagi gitu teman-teman ya Sekarang kalian bisa bandingkan ya ketika terjadi pembakaran 100 kuat triliun di jaringan ethereum Dan terjadi pembakaran 10 kuat triliun aja di jaringan binance smart chain teman-teman Dampaknya itu akan lebih signifikan yang 10 kuat triliun tapi di jaringan binance smart chain gitu ya Walaupun disini baby doge bilang ini akan menjadi pembakaran dengan nilai ratusan juta dolar Ya cuman ya sama aja gitu gak akan ada efeknya kalau menurut saya pribadi seperti itu Oke jadi maka dari itu disini timbul pro kontra juga ada yang bilang bahwasannya Nah kami menginginkan pembakaran di jaringan PSG Nah salah satu contohnya yaitu dari Noble Crypt 24 ini ya teman-teman Dimana saya harus mengatakan bahwa pembuatan baby dogecoin di ethereum adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah ada Mengapa tidak fokus pada sisi binance smart chain dengan lebih dari 1,7 juta pemegang Oke jadi holdernya memang 1,7 juta holder dimana 100 kuat triliun anda tidak ada hubungannya dengan baby doge di binance smart chain Sehingga tidak ada riwayat yang dibuat kami ingin membakar binance smart chain dan mulai dengan 59 token yang terkunci Nah jadi para komunitas baby dogecoin ini menginginkan pembakaran yang terjadi itu di jaringan binance smart chain Disini pun komenan dari Satoshi Nakamoto Koseberg ya teman-teman dimana No Ethereum Binance Smart Chain Bruno Oke jadi semuanya memang menginginkan pembakaran di jaringan binance smart chain Cuman kalau kita lihat dari sini teman-teman kata-kata terakhir dari tweetan ini ya Inisiatif ini awalnya akan dilakukan di jaringan ethereum dan tergantung keberhasilnya dapat dieksplorisasi di rantai BNB Nah jadi teman-teman ya disini kemungkinan besar ya karena ini inisiatif yang akan dilakukan pertama kali di jaringan ethereum Dan ini bisa juga dieksploitasi di jaringan BNB gitu teman-teman tergantung keberhasilannya nanti akan seperti apa Semoga saja teman-teman ya suara komunitas menginginkan pembakaran di jaringan binance smart chain oke Semoga saja suara kalian didengar oleh tim baby dogecoin untuk mengurangi supply dalam segala besar ya Semoga saja nantilah ya kado ulang tahun siapa tahu dikasih kado 50 kuat triliun di burn ya di jaringan binance smart chain Itu akan terjadi pemombakan raga yang mungkin cukup signifikan juga oke Mungkin ini dulu perihal baby dogecoin semoga segini bantu salam cuan Semoga saja Terima kasih.